Assalamualaikum wr. wb wajah aku, buat kulit wajah aku tuh bersih nah si unique ini tuh bentuknya pom dalamnya tuh kayak ada busa gitu kayak gini jadi si busanya ini tuh wangi bambu gitu dan wanginya tuh harum banget makanya sampe sekarang aku masih tetep gunain si unique ini, dan kalo untuk si pickle ini aku gunain kalo wajah aku tuh kayak bener-bener kering, jadi aku gunain ini minus dari si pickle ini sendiri tuh dia tulisan pure bahasa korea dan bahasa korea semua ga ada bahasa inggrisnya untuk tonernya disini aku juga ada dua toner yang biasa aku gunain, disini ada stop clear terus ada always be pure dua-duanya bagus, cuman ini aku untuk kebutuhan kalo wajah aku lagi kusam, tapi kalo untuk yang always be pure ini aku gunain kalo wajah aku tuh memang kayak kering gitu, jadi aku kalo wajah aku kering, karena kebanyakan makeup aku gunain cleansing foam si pickle sama toner yang always be pure biasanya kalo aku gunain si pickle ini ini aku gunain brush ini tuh brush dari, apa sih namanya ini ya nanti aku taruh disini jadi dia tuh brush kecil kayak gini dia tuh ada, ini apa, tombol gitu terus kita taruh ini kayak gini, nah gitu disini terus kita gosok-gosok di wajah kita dia tuh enak banget ya di wajah bagus banget untuk ngangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah dan bulunya ini tuh halus dan lembut banget terus geterannya itu tuh sampai ke dalam-dalam purpur ya sampai enak banget kayak ada relaksasinya gitu untuk beli dimana nanti aku taruh di deskripsi box nama instagramnya, kalian bisa beli disitu aku sarani beli aja disitu karena disitu udah bener-bener lengkap terus dia juga ada ngejual pouch ada ngejual bendo terus juga ada casenya gitu jadi kalian bisa masukin disini kalau udah selesai gunainnya ini bentuknya itu silikon jadi kalian gak usah takut kalau taruh ini di kamar mandi terus masih banyak lagi sih perlengkapan-perlengkapan kayak makeup tools terus spray apa tuh yang water spray gitu jadi kalian cek ajarin di instagramnya lanjut kalau wajah aku normal kayak biasa aku gunain si unique ini sama stop clear ini dan aku mau kasih tau ke kalian kalau aku tuh gak ada pake cream jadi biasanya kalau aku udah gunain toner aku langsung lanjut ke pelembab untuk pelembabnya disini ini aku gunain pelembab bonazour buat kalian yang sering liat video aku di instagram kalian pasti tau aku sering banget gunain bonazour ini ini tuh memang bener-bener buat wajah aku tuh kayak bece udah gak kering karena dia ngandung minyak jadi kalau udah dipake hasil akhirnya tuh kayak ada oily-oil gitu ini tuh juga aku sering aplikasikan sama foundation kalau aku memang butuh yang hasil makeup aku tuh duwi-duwi gitu aku juga mau kasih tau disini aku gak pake serum karena di kulit wajah aku tuh kayak iritasi gitu kayak gak cocok gitu gunain si serum padahal sebenernya aku tuh kepengen banget gunain serum untuk black hitam yang ada di wajah aku untuk menggantikan si serum itu biasanya aku gunain masker kayak seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu jadi tadi aku megangin ini bye-bye black hat sebenernya fungsinya ini tuh untuk ngangkat komedo cuman di aku karena gak ada komedo ini tuh aku gunain untuk ngangkat kotoran karena kalo kotoran di wajah aku tuh udah ngumpuk parah aku gunain si bye-bye black hat ini nah jadi cuman itu aja untuk skincare rutinnya aku untuk maskernya disini aku gunain masker yang set max aku cuman biasanya gunain masker yang set max atau peel off max karena kalo masker kayak masker organik di wajah aku tuh kayak gak cocok gitu untuk set maxnya aku gak ada set max tertentu karena segala macam jenis set max aku gunain untuk yang ada di tangan aku ini tuh dia ada si sister tuck dalam satu box dia tuh ada tiga varian sesuai kebutuhan kulit aku dan aku gunain ketiganya ini tuh terus aku juga udah repur cast lagi terus ada set max dari beauty max ini tuh dalam satu peach sih ini tuh ada dua paper max terus ada dari holicolica ini tuh sebenernya dari holicolica tuh yang paling banyak aku koleksi karena dia tuh lucu-lucu sih menurut aku dia ada varian strawberry, beras terus aku punya semua variannya dan udah aku gunain tinggal 4 tapi yang paling aku sering pake itu yang charcoal terus ada dari M plus si M plus ini tuh yang paling sering aku gunain sebenernya dalam satu kotak itu ada 5 pages cuman ini tinggal satu dan aku udah repur cast juga dari keris ini jadi andalan aku juga karena si cica max ini tuh essence nya tuh banyak banget sampe menimpah-menimpah gitu jadi aku biasanya kalo udah gunain ini tuh essence nya itu aku taruh di seluruh tubuh aku itu masih ada sisanya juga aku juga gunain si Motus ini untuk mengaplikasi masker ke wajah aku supaya essence yang ada di dalam maskernya itu bisa nyerok ke pori-pori untuk peel off nya aku cuman gunain peel off peel raksaksa gitu dan isinya itu dua pasang bungkusan jadi gak satu pasang lagi dalam satu pasang ini tuh dia bisa pake 3 atau 4 kali gitu aku makanya tuh kayak aku ikat gitu udah setelah aku gunain aku langsung ikat nanti takutnya dia tuh jadi kering dalamnya ini tuh ada kayak kuas gitu petunjuknya tuh ini ada nomor 1 ada nomor 2 gimana sih jelasinnya maskeran paling aku sayang itu ini gak tau kenapa ini tuh bagus untuk mencerahin wajah bagus banget malah untuk mencerai wajah tapi di aku kayak sayang gitu mau ngabisin ya oh iya satu lagi untuk sabunnya disini juga aku gunain lanolin aktifal ini tuh favorit suami aku banget dalam satu kotak itu ada 6 dia kotak besar cuman kotaknya udah aku kasih sama saudara dan manfaatnya ini tuh gak untuk mencerahkan sih cuman lebih cenderung menghilangkan kekusaman oke jadi segitu aja video dari aku semoga bermanfaat buat kalian yang suka dengan video aku jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa juga di share sub indo by broth3rmax